Jalek DPRD Kota Makassar dari Partai Keadilan Sejahterang di Dapil 5 Makassar mendapatkan banyak suara dalam pemilu legislatif tahun 2024. Berdasarkan pantauan di laman pemilu, Adi Akbar memperoleh suara 1519 dengan progres suara masuk 40,12 persen. Ia juga merupakan pendiri Yayasan Akbar Dain yang fokus pada kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan. Baru-baru ini video memperlihatkan sejumlah warga mengucapkan selamat. Adi langsung diwawancara sejumlah wartawan nasional. Ya Allah berikan saya kekuatan finansial, tenaga, pikiran untuk membantu orang. Nah saya apa yang Allah berikan ke saya itu ternyata sudah ada yang saya minta. Saya coba tunaikan apa yang saya minta sama Allah dan alhamdulillah semua dimudahkan. Saya jadi kurang lebih 13 tahun jadi finansial ke sekolah pulang ngajar ngaji. Kalau ada waktu-waktu libur cari pekerjaan di luar, ikut-ikut tukang, batu, dan pasir. Alhamdulillah dari data kami, dari tim kami kurang lebih 6 ribu lebih. Kita terkumpul di tiga kecamatan itu. Khusus saja di Kamalate itu 5 ribu, hampir 6 ribu ada di Kamalate. Khususnya ada di dua kecamatan? Di misalnya ada di dua kecamatan ada yang mungkin 500 ribu. Saya yakin insya Allah, iya. Tinggal menunggu keputusan KPU, kita serahkan kembali. Kita harus di KPU. Harapan saya ke depan, mudah-mudahan apa yang saya niatkan itu bisa saya jalankan. Kemudian hendangin jadi pembelajaran buat para teman-teman bahwa Untuk kita masuk untuk jadi wakil rakyat memang semata-mata bukan kepentingan pribadi Tapi kepentingan orang banyak. Iya, kembali kenawa itu. Ayo, kembali kenawa itu. Terima kasih. Terima kasih telah menonton